Kepikiran itu seandainya aku meninggal duluan, kayak apa anakku ini siapa mau urus gitu nah. Nah mengertiinya nih, baiknya ibunya Haji yang mengerti anak ini nah. Danek mana yang merasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari gak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang gak makan? Tidak berlebihan rasanya jika menyebut ibu adalah makhluk yang paling kuat, tanpa terkecuali. Termasuk di Kalimantan Selatan, kami menemui ibu Rusina yang merawat anak bungsunya Rizki, penderita hidrosefalus. 1 sampai 4 dari seribu kelahiran bayi mengalami hidrosefalus. Artinya kasus ini cukup banyak kita temui sehari-hari. Tapi ada kemungkinan 0 sampai 3 persen anak dengan hidrosefalus tak bisa bertahan hidup. Menjadikan setiap ibu yang dikaruniai anak spesial seperti ini sangat patut untuk kita sebut ibu hebat. Desa Manarap Baru, kecematan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berlokasi tak jauh dari ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarmasyik. Di sini seorang ibu memulai kesehariannya. Memandikan anak berusia 5 tahun seharusnya tak sesulit ini. Tapi bagi Rusina, 5 tahun terakhir adalah ironi. Lahirnya Nur Rizki sebagai bungsu dari tiga anaknya menghadirkan bahagia sekaligus ujian baru. Sebab Rizki telah difonis dokter menderita hidrosefalus atau kelebihan cairan dalam kepala. Sejak beberapa hari lalu, Rizki menderita flu. Nafsu makan Rizki pun menurun tiap kali sakit. Namun, wanita 42 tahun ini adalah ibu yang sabar. Tak apa, duduk berjam-jam demi menyuapi Rizki, agar anak kesayangannya itu tak sampai kekurangan tenaga akibat susah makan. Setiap 2 jam sekali, Rusina memberikan susu untuk Rizki. Hingga kini, Rizki harus menggunakan naso gastrik tub atau NGT. Selang yang dimasukkan melalui hidung, agar susu yang dikonsumsi bisa langsung masuk melalui kerongkongan menuju ke perut. Kalau kade pakai NGT, Rizki ini kade mau mendut. Kade bisa mendut lagi, saya lawas ini lah, setahunan sudah. Sebelumnya gimana? Sebelumnya, waktu bayi itu memendut, anu benar. Mau mendut, habis itu setahun kade mau lagi. Rizki nya mau kurus. Kurus? Lagi kade pakai NGT. Jadi mau nggak mau harus pakai NGT? Pakai NGT. Padahal dilihat dicucuk hidungnya tuh, rasa sakitnya, rasa kade tiga, nah tapi kayak apaan lagi. Terkadang melihat perawat mencucuk tuh, asal kaya apa, asal kada kalau melihat tuh nah, kayak apa yuk. Sudah aja perawat hanya, sudah melihat di padanya, sudah dicucuk, sakit dicucuk tuh. Nah, kayak ini aja nyabar, yuk. Kesakitan, Pak. Tapi kadanya dicucuk, berkurus, pulangin. Sejak bulan pertama usianya di dunia, ada yang tidak biasa pada bagian kepala Rizki. Hingga kini, Rizki telah bolak-balik rumah sakit dengan lima kali operasi untuk pemasangan selang agar bisa mengeluarkan cairan dari dalam kepalanya. Apalagi aku semula tahu hasil si Teskin Pak DIN-nya nih, karena hidup sepalu si Allah. Operasi tuh di rumah sakit, kami aja yang Rizki meduat. Bapaknya kerja, kalau kada kerja kada dapat duit, jadi malam, mah antar duit, Kak, ke rumah sakit. Ungkus, hasil apa nih, hasil hari ini, diantar ke rumah sakit itu. Di rumah sakit sendirian, anak sekolah, sekolah keduanya, waktu sekolah keduanya, kakaknya sekolah, yang kecil masih SD lagi? SD, kelas 2. SD kelas 2, studi operasi ini. Sampai mulai 15 hari puasa, sampai lebaran seminggu. Sebelah Rizki ini semalam tuh, sesawat anu, nih apa, jahitannya tuh pacul, jahitan operasi tuh benar-benar ham, infeksi. Jadi pas Rizki datang di rumah sakit lo, pas 15 hari puasa tuh, jadi dipacul orang dulu, jahitannya tuh, jadi dikaluarakan, kadang masuk ke dalam sini selangnya, jadi pas mau pulang, hanya dimasukkan pulang selang, ditanam ke awal nih pulang, sempet gitu. Jadi telah awasi di rumah sakit semalam tuh, 3 mingguan kalau semalam, berdua, sama Rizki aja. Sampai labir ini menangis, gitu orang di kampung, kami ke sini, gitu. kepikiran tuh, seandainya aku meninggal duluan, kayak apa anakku nih, siapa mau urus, gitu lah. Sedangkan, nah mengerti ini, ibu-ibunya hajian, mengerti anak ini, Takutan, nah, emang kayak itu. Jadi, apa, masalah dikuat-kuat takan, sebenarnya hati ini rapuh, menangis, melihat, ini pulang dikuat-kuat takan, seberat apapun beban keluarga, Rusina tidak menanggungnya sendirian. Mereka, membagi peran. Jamuhiriani, suaminya, mencari nafkah siang dan malam, di bengkel pribadinya, yang berada di depan rumah. Namun, dengan pekerjaan seperti ini, ia tentu tak mendapat penghasilan yang pasti. Ia mendapat 50 hingga 250 ribu rupiah per sepeda motor, yang berhasil diperbaiki. Namun, jumlah itu, baru bisa ia dapatkan, bahkan setelah 3 hari bekerja. Pada ben, nentu. Ini bagi, misalnya ada yang masuk yang cepat, yang cepat. Cuma buannya, ya, tidak maunya, yang dibingkir kayak umum. Ini buannya mengajari waktu. Pas, hasilnya. Ini akan baik. Kalau mengajari waktu, itu hanya bencecepatan. Kalau yang dibingkir umum. Kalau yang kayak ini, tidak. Santai kerjainnya, cuma bagus. Kalau santai kerjainnya, ampun orang, hasilnya bagus juga. dicicok panai, alhamdulillah. Sampai situ, gak jeki gitu, nah, ternyata gentong rajeki kan, sudah diputar. karena misalnya hari ini, gak ada, besok ada. Ada yang menitir, mbak. Kalau yang menitir itu, ya hantam siang malam. Kerjainya. Suah, tak akan menitir, mbak. Sampai sini, nah, hibak ada muat. Motor. Hantam siang malam itu kerja. Jamhuri bukan mekanik yang mau bekerja asal, hanya demi mendapatkan banyak uang. Tidak apa, harus bekerja lembur hingga tengah malam, demi bisa membantu orang lain, yang kendaraannya rusak. Semua usaha itu, ia lakukan untuk anak-anaknya, terutama, Rizki. Kemajuan kesembuhan Rizki, memang nampak sangat kecil, namun sang ayah, tak lelah, untuk terus berharap. Meski tak seperti anak lain, Rizki, tetap bisa berkomunikasi, dengan caranya sendiri. Supaya, apa yuk, kayak anak yang lain itu nah, normal aja yang, kalau diajak bicara itu nah, karena di pandi itu mbak, ada aja yang menyambung, apa, misalnya malam itu lah, tak akan tertawa, atau sejak, dia bahagia, ada tuh yang datang, cuma, tapi tangannya diam aja, ada masalah, cuma mbak, misalnya, kayak ini, nah ada orangnya kan, cuma, kamu ditinggalkan, seorang aja di rumah, ya. Mbak, ya apa, memanggil, paling mbak, paling mbak, paling mbak ociak, itu nyeh jenya, cuma, hanya dipakinya, kayaknya pijim pulang matanya, kayaknya misalnya, kayak itu, nah ambilannya guring, kalau, kita ada, higanya nih, ini guring, cuma waktu guring, itu kayaknya matanya, itu bisa mencilak, dilihatnya kiri kanan, ada aja guring pulang, tidur pulang, senang, senang, tidak tahu, biasanya, biasanya, kalau pupuk, pupuk, bau, kalau susu, susu, ada pernah sekali, semakai ini, kan kadang, uangnya, uangnya, gak cukup, buku beli semua, Jika mengurus Rizki telah selesai, Rosina tak bisa mengambil jeda, dia masih sepenuhnya, memegang tanggung jawab, sebagai ibu rumah tangga, bahkan, sembari melakukan pekerjaan, mencuci seperti ini, dia masih, sekali-kali, menengok Rizki yang sedang terlalap, kondisi Rizki yang sedang kurang sehat, akibat batuk dan pilek, menyebabkan bocah itu, sering sesak nafas, dan kejang, suhu udara di Banjar, belum pernah menyentuh, di bawah 32 derajat Celcius, belum lagi, kebakaran lahan gambut, penimbulkan asap tebal, semakin menambah faktor-faktor, yang memperparah, kondisi kesehatan Rizki, Rusina juga, istri sejati, ia tahu, cara mengatur keuangan, agar berapapun, penghasilan suaminya, cukup, untuk makan keluarganya, sejak Rizki lahir, Rusina tak bisa lagi, menjalani pekerjaannya, sebagai pembantu rumah tangga, dan buruh tani harian, ia harus meninggalkan, kesibukannya, sekaligus resiko, berkurangnya penghasilan di rumah, demi merawat Rizki, beruntung, Rusina memiliki, dua anak lain, yang begitu bertanggung jawab, Naim, anak pertamanya, yang berusia 20 tahun, kini sudah bekerja, di penginapan, milik perseorangan, hasilannya, lumayan, untuk memenuhi, kebutuhan rumah tangga, sementara Hikmah, anak keduanya, yang kini duduk, di kelas 1 SMP, bisa, membantu, merawat Rizki, Hikmah telah, terbiasa mandiri, ia, telah menerima fakta, bahwa perhatian, ibu dan ayahnya, harus terfokus, pada adiknya, Rizki, namun, Hikmah adalah kakak, yang penuh pengertian, mencintai adiknya, tanpa syarat, Pak, izin ya Pak ya, saya ajak isunya sebentar, di flashing ya Bu, mari ya Pak, terima kasih, kami mengajak Rusina, melepas penat sejenak, tak jauh dari rumah, Rusina sudah lupa, kapan, terakhir kali, ia berpergian, seperti ini, jika bagi ibu lain, berbelanja adalah, keseharian belaka, bagi Rusina, ini adalah, kemewahan, lima tahun terakhir, ia dedikasikan, untuk merawat Rizki, tanpa hari libur, sedikit hadiah sederhana ini, tak kami sangka, bisa menghibur Rusina, mudah, belanja semua ini apa, puluhan-puluhan Rizki ya, senang, senang, tetap terharu, biasanya, biasanya kalau pupuk, pupuk, baru, kalau susu, susu, ada pernah sekali semaka ini, kan kadang uangnya, uangnya, nggak cukup, nggak cukup, kayaknya kita dari timba buat baik, ini beliinnya sedikit, tapi, tapi, senang, senang banget, saya juga senang, kalau ibu senang, biasanya ini yang kecil, yang, semua harus gantian ya, ibu saudara, ibu saudara, ibu saudara, harus langsung kumplit, ini nggak pernah, kadang harus sumpah lagi di rumah, tapi pulang, kesian, anak pulang, ditinggal-tinggal akan, kalau kayak gini, keingatan Rizki, bagaimana, ini di sana, kayak itu, bahkan ditinggal sebentar gini aja, ini udah kepikiran, tapi, kita bawa pulang banyak, Rizki, Alhamdulillah, Alhamdulillah, senang ya ibu, senang, campur haru, dan Rizki cepat sembuh, sehat, murah hajokinya, bisa beliin susu, pupuk, jangan sempat kehabisan, kadang, kalaunya habis, memikirakan, Sagan Isuk, ada Raja Gingar, itu. Pada akhirnya, arti sebuah keluarga, tergambar, pada bagaimana, ayah, ibu, dan anak ini. Lihatlah, hati tulus ibu, yang mencintai anaknya, tak akan pernah, berdiri sendiri, dan justru, semakin diperkuat, oleh dukungan, anggota keluarga. Setiap derai air mata, yang dicatuhkan Rusina, karena perjuangannya, merawat anak, berkebutuhan khusus, tak akan pernah sia-sia. Sebab, ada, tangan-tangan kita, dan orang baik, yang selalu rela, berbagi, dimulai dengan cara, yang paling sederhana. hujan gerimis di pagi hari, panas penyengat, di kota Lampung, jau-jauh kamu, dari Jakarta, datang kemarin, cuma pengen ketemu, ibuhan yang cantik, di pasal Tampung. selamat menikmati. selamat menikmati. Sungai Martapura di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memberikan penghidupan sejak dulu. Pesonannya, masih tetap ada, bahkan menjadi gambaran, bagaimana pelajaran tentang kebaikan, bisa kita dapatkan darinya. saya berkesempatan, menjadi saksi senyum, ibu-ibu pedagang, atau disapa acil, dalam bahasa setempat, di pasar terapung Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar. Lihatlah sumberingah yang muncul, setiap perahu wisatawan, memasuki anak sungai Barito ini. hujan gerimis di pagi hari, panas penyengat di kota Lampung, jauh-jauh kamu dari Jakarta, datang kemarin, cuma ingin ketemu ibu Han yang cantik, di pasar Lampung. Jakarta kepencang masing, ketemu guru diberi nasihat, kalau kami cari pemimpin, kamu lah yang paling tepat. Salah satu iklan televisi swasta, di masa saya kecil, menjadi salah satu yang mungkin berjasa bagi saya, untuk mengenalkan bahwa pasar, tempat ibu kita membeli kebutuhan sehari-hari, bukan hanya yang menampak di tanah saja, tetapi juga yang terapung. Pasar Lok Baintan, ini menjadi salah satu yang bukan hanya menjadi destinasi wisata saja di kota Banjarmasin, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi ibu-ibu. Sip, oke, Lok Baintan oke. Bustan adalah satu dari ratusan ibu-ibu pedagang di pasar terapung Lok Baintan. Ia adalah istri dari suami buruh kebun, dan ibu dari lima anak. Di antara anak-anaknya, dua telah meninggal. Ketika musim kemarauh seperti ini, sejumlah kerajinan tangan yang dijualnya, adalah satu-satunya penghasilan di keluarga. Penghasilan dari kebun suaminya, akan sangat jauh berkurang. Bagi Bustan, Jukung, atau perahu tanpa mesin inilah, yang menjadi saksi bisu perjuangan, yang demi keluarga, bersama kawan-kawan senasib. Susahnya kan kalau airnya lagi deras, kalau hujan juga susah. Yang paling susah itu enggak dibeli sama tamu, enggak dapat uang. Kan semuanya di sini, penghasilannya dapat di sini ya, dia harus jualan, harus dapat uang, harus laku, karena mata pencarian mereka di sini. Kalau hasil kebun kan mengurang setelah banjir kemarin, dapat corona, dapat air banjir kemarin. Jualan sudah 15 tahun, selalu di sini. Tapi yang ramai, yang ada wisatawan datang ke sini, sudah 10 tahunan lebih. Yang datang, Alhamdulillah pendapatan kami meningkat, setelah ada tamu. Mudah-mudahan tamu nanti datang-datang lagi ya. Sejak tahun 90-an awal, pemerintah daerah mulai berfokus, menjadikan keunikan pasar terapung Lok Baintan menjadi destinasi wisata. Tidak hanya menarik perhatian wisatawan lokal, tetapi terlebih wisatawan mancanegara untuk menikmati budaya lokal. Pasar terapung telah ada sejak tahun 1500-an dalam tradisi kerajaan banjar. Seiring berjalannya waktu, fungsi dan bentuknya mungkin telah berubah, tanpa mengurangi makna dan wujud kebaikan di dalamnya. Pasar terapung itu adalah pertemuan antara grosir dengan pengecer. Jadi ada kapal yang lebih besar, sebelum matahari terbit, sesudah subuh, mereka di tengah sungai, dan biasanya di sungai Kuin itu, di Mara Kuin, lalu perahu-perahu kecil mendekat. Nah, disitulah ada jual beli, antara grosir barang itu, dari sayur, buah-buahan, kemudian lauk, kue, dan segalanya, lalu dibeli atau dititipkan dengan perahu-perahu tanpa mesin. Jukung istilahnya. Nah, kemudian, antara grosir dengan perahu kecil itu sudah tidak terjadi lagi. Yang terjadi adalah perahu kecil yang memanjakan wisatawan. Karena jual beli yang seperti itu sudah terjadi di darat, kan? Sebenarnya nilai positif yang saya tangkap adalah masyarakat mempunyai sadar wisata. Ya, artinya acil-acil yang secara tradisi mereka taunya bangun pagi, menyiapkan jualan, kemudian mengayuh perahunya jualan. Sekarang mereka punya keterampilan tambahan. Keterampilan komunikasi dengan pembeli, keterampilan bahasa asing, dan keterampilan berpantun. Mereka selalu memanjakan pembeli dengan berpantun. Baik yang di Serintan Dean maupun yang di Lok Baintan. Itu yang menjadi ciri khas sekarang. Dan mereka juga jadi selebriti dadakan. Karena biasanya penumpang, pelancong, itu suka mencoba naik ke perahu mereka. Dan dijalankan sedikit agak ke tengah, lalu difoto. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Itu efek positifnya. Jadi mereka memang betul-betul mendongkrak para wisata sungai. Dan itu tidak ada di Indonesia yang alami seperti itu. Di pasar ini, setiap ibu-ibu pedagang menjadi berdaya, pencari nafkah bagi keluarga. Kebudayaan asli masyarakat juga menjadi daya tarik wisata agar lebih dikenal dunia. Dan yang terpenting, para acil saling mendukung satu sama lain dari atas cukung masing-masing untuk berjuang mencari rejeki tanpa saling menjatuhkan. Pasar terapung Lok Baintan adalah satu lagi cerita. Bahwa perbuatan baik tidak perlu menunggu aksi yang besar. Ia usah jadi, ada di kehidupan sehari-hari telah kita lakukan sebagai tradisi dan akan turun-temurung menjadi ajaran hidup bagi generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!